Misteri kapal layar panca warna jilid 1. Angin dingin menyayat, awan tebal berlapis-lapis memenuhi langit. Suasana di pantai Pohai terlebih seram, dipandang dari kejauhan hanya terlihat langit bersentuhan dengan laut, dalam kegelapan ombak bergemuruh memukul batu karang. Sekonyong-konyong sebatang tiang layar terdampar ke atas karang, rak, tiang layar patah menjadi beberapa bagian, waktu ombak menyurut, sekilas di dalam laut berkelebat sinar metu yang tajam. Waktu ombak mendampar kembali dan menyurut lagi, sinar metu itu sudah lebih mendekat pantai dan samar-samar kelihatan wajahnya. Bahwa di tengah malam gelap dan dingin, di bawah gemuruh ombak mendampar itu dari balik gelombang laut itu bisa muncul satu orang, hal ini sungguh sukar untuk dipercaya. Namun setelah belasan kali ombak mendampar, akhirnya benar-benar sesosok bayangan orang muncul dari dasar laut, selangkah demi selangkah menuju ke pesisir di samping batu karang. Mendadak petir menyambar dan guntur menggelegar, cahaya kilat berkelebat di tengah gumpalan awan tebal, terlihat bayangan orang itu berambut panjang terurai di pundak dan setengah menutup tiwajahnya, kedua tangan menggenggam sebatang pedang panjang berbentuk aneh dan bersarung hitam. Urat hijau tampak merongkol pada punggung tangan orang itu, dia seperti rela kehilangan segalanya daripada melepaskan pedang itu. Melihat gelagatnya, agaknya sesudah kapalnya karam, lalu ia gunakan pedang panjang itu sebagai tongkat dan selangkah demi selangkah ia berjalan di dasar laut dan akhirnya mencapai pantai. Gemuruh ombak raksasa itu ternyata tidak dapat membuatnya jerat, dan tidak mampu memukulnya mundur. Setelah mendarat, ia melangkah lagi beberapa tindak, lalu ambruk. Tapi sebelum ambruk, tubuhnya tetap menegak, sinar matanya juga tetap kemilau serupa sinar kilat. Malam panjang mulai lalu, gumpalan awan pun mulai menipis, remang subuh sudah mulai menerangi bumi raya ini, Orang yang tidur lelap di pesisir itu mendadak melompat bangun, dengan tangan kiri pegang pula pedang panjang itu dengan erat, betapa cepat dan gesit gerakannya sungguh sukar dilukiskan. Namun ia pun tidak mau membuang tenaga percuma, begitu tubuh menegak segera otot daging sekujur badan mengendur, perawakannya kelihatan tidak kekar, tapi dari kepala sampai ke kaki terasa sangat serasi pertumbuhannya, tiada sekitik daging lebih. Kulit badannya telah berjemur hingga berwarna kuning legam, sekilas pandang mirip patung perunggu. Kedua alisnya panjang tebal, hidung mancung, usianya seperti baru tahun 1930-an tapi juga serupa mendekati setengah abad. Bajunya belum lagi kering, sekujur badan berlepotan pasir, namun dia tidak mengebutnya, tapi dari dalam baju lantas dikeluarkan satu bungkusan minyak, di dalam bungkusan ada peta yang tertulis dengan sangat jelas, ada pula sejilid buku yang penuh tercatat nama dan alamat orang. Ia asyik membaca sejenak, lalu bergumam, losan. Hui hou bun. Jing ho liu siong, ia simpan kembali bungkusannya, dengan pedang terhunus ia melangkah ke arah barat. Tampaknya dia melangkah dengan lambat, tapi dalam sekejap sudah pergi jauh, hanya tertinggal sebaris tapak kakinya di pesisir, jarak setiap tapak kakinya itu sama dua kaki, biarpun dicatat dengan ukuran juga tak lebih pepat daripada jarak tapak kakinya itu. Jing ho, si tangan hijau, liu siong, seorang tokoh persilatan di timur provinsi Soatang, sedikitnya sudah 40 tahun namanya terkenal karena ilmu pukulan hoa hociang, ketujuh belas jurus cakar bangau yang disebut hojiao capjit chiao, dan hoih chiam atau jarum bulu bangau, ketiga macam kung fu itu merupakan kepandayan khas andalan liu siong. Sejak hui hou bun atau perguruan si bangau terbang didirikan liu siong, selama ini dia dihormat dan disegani sebagai seorang guru besar ilmu silat. Rumah keluarga liu di kaki gunung losan cukup luas dan megah. Menjelang maghrib, tiba-tiba datang seorang dari jurusan timur dengan berbaju putih kain belacu, kening sebatas alis memakai ikat kepala kain putih belacu pula, rambut panjang terurai, pedang panjang tersandung pada punggungnya. Nyata orang inilah si tokoh aneh yang muncul dari dasar laut itu entah sejak kapan ia telah berganti pakaian, namun langkahnya tetap tegap, tetap berjarak dua kaki, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan kalem ia menaiki enggak undakan batu gedung keluarga liu, meski daun pintu gerbang sudah tertutup rapat, namun dia seperti tidak melihatnya, ia masih terus melangkah ke depan. Berat, begitu tubuh menyentuh daun pintu tanpa berhenti ia sudah melangkah ke dalam, daun pintu gerbang yang bercat hitam itu telah bertambah sebuah lubang besar berbentuk tubuh manusia. Sepotong papan yang persis bentuk tubuh orang itu ambruk ke depan, ketika kaki orang itu menginjak papan, seketika papan hancur menjadi bubuk. Air muka si baju putih tidak berubah sedikitpun, daun pintu itu dianggapnya serupa buatan dari kertas belaka dan setiap orang sanggup menerobosnya. Beberapa lelaki kekar yang berada di bawah pohon di dalam halaman sama menjerit kaget menyaksikan kejadian itu, namun si baju putih seperti tidak menghiraukannya, ia tetap melangkah ke depan dan berseru sekata demi sekata. Di mana Liu Siong suruh dia keluar suaranya jelas dan tegas, namun kedengarannya kaku dan aneh. Sementara itu Seng Surya sudah terbenam, cahaya senja yang remang-remang menyinari tubuhnya yang kuning legam dengan rambut panjang terurai, dan air mukanya yang dingin serta sorot matanya yang tajam, semua itu menambah seram dan misterius. Semua orang sama melongo dan tidak sanggup bersuara, mendadak mereka membalik tubuh dan berlari serentak. Padahal orang-orang ini adalah jago-hawihobun yang tangguh, biasanya urusan berkelahi, bunuh-membunuh dan mengucurkan darah dipandang seperti santapan sehari-hari, tapi sekarang mereka dibuat ketakutan oleh pendatang ini, sungguh peristiwa yang belum pernah terjadi. Sekonyong-konyong terdengar seorang membentak, ada urusan apa? Kenapa ketakutan suaranya lantang dan menggetar anak pelinga orang? Seorang kakek berjubah satin dan berambut putih tampak muncul dari ruangan tengah. Dengan muka pucat beberapa lelaki kekar tadi melapor, suhu, suhu, coba lihat, keparat itu entah, entah setan atau manusia, omong kosong bentak si kakek dengan kening bekernyit. Namun ketika melihat sikapannya si baju putih, tidak urung ia pun terkejut. Segera ia memberi hormat dan menegur, siapakah sahabat ini? Ada keperluan apa ia berbicara dengan suara keras menggetar anak pelinga, jelas dia sengaja pamer kekuatan terhadap si baju putih. Siapa tahu, si baju putih seperti tidak mendengar, selangkah demi selangkah ia mendekati si kakek, lalu bersuara, kamu ini Liu Xiong betul, jawab si kakek. Baik, keluarkan senjata mu dan ayo mulai kata si baju putih. Liu Xiong melengat, tanyanya, bilakah sahabat bermusuhan denganku tidak ada jawab si baju putih. Kalau tidak ada permusuhan, selamanya kita pun tidak kenal, untuk apa kita harus berkelahitannya Liu Xiong. Habis siapa suruh kamu menjadi guru silap terkenal kata si baju putih. Kembali Liu Xiong melenggong, memangnya asalkan tokoh bulim terkenal pasti akan kau tantang untuk bertempur tersembul senyuman aneh pada ujung mulut si baju putih. Ucapnya perlahan, betul, menantang setiap tokoh bulim di dunia ini memang menjadi maksud tujuan kedatanganku ini. Suaranya memang aneh, ditambah lagi senyuman yang misterius. Liu Xiong merinding dibuatnya, tapi ia coba menjawab dengan bergelak, Hah, hanya dengan kekuatan sendirian hendak menantang seluruh kesatria sejagat, Apakah hengkau tidak, tidak bergurau air muka si baju putih yang dingin itu tidak memperlihatkan sesuatu emosi, dingin dan kaku serupa patung, tambah ngeri perasaan Liu Xiong, ia terkekeh beberapa kali dan tidak sanggup meneruskan lagi. Nah, lekas mulai ucap si baju putih sekata demi sekata. Sekilas pandang Liu Xiong melihat anak muridnya sudah banyak yang memburu tiba, berpuluh pasang metu sedang mengikuti apa yang terjadi. Liu Xiong tahu tidak bisa tidak harus turun tangan, segera ia tepuk tangan, segera anak buahnya menyodorkan sepasang senjata berbentuk cakar bangau berwarna hitam gilap. Lebih dulu ia katakan kegunaan senjata sendiri, sedikitpun ia tidak mau menarik keuntungan. Kudengar dalam dunia persilatan daerah Tionggoan dan akhir-akhir ini bertambah lagi tiga belas macam senjata aneh, tak terduga pertarunganku yang pertama setiba di sini lantas bertemu dengan salah satu senjata aneh yang dimaksud, kata si baju putih. Silakan memberi petunjuk bentak Liu Xiong mendadak, serem tak senjata menyambar lebih dulu dan yang kanan menyambar belakangan, berbareng ia terus berputar dengan cepat. Akan tetapi apapun gerak serangannya, si baju putih tetap berdiri tegak di tempatnya, sedikitpun tidak bergeser. Bukan saja pedang tidak dilolosnya, malahan seakan-akan terpejam, serupa kaum Hwasyo yang semadi. Selama hidup Jingho atau si Bangau Hijau Liu Xiong entah berapa kali bertempur dengan orang dan entah berapa banyak pula jiwa lawan yang melayang di bawah 17 jurus cakar Bangau Andalanya ini. Tapi sekarang demi tangan memegang senjatanya yang dingin dan keras ini, tanpa terasa jari pun rada gemetar. Sudah tentu gejala ini tidak cocok dengan namanya sebagai tokoh termashur, sedapatnya ia membangkitkan semangat. Kedua cakar dibenturkan hingga menerbitkan suaranya ring, ia pasang gerak pembukaan dengan cakar Bangau berselang, lalu berkata, senjataku ini selain 17 jurus cakar yang banyak gerak perubahannya, di dalamnya juga tersembunyi jarum bulu Bangau yang khusus digunakan menyerang Hiatul, hendaknya kamu hati-hati dengan cepat Liu Xiong sudah berputar 17 lingkaran, beberapa kali cakarnya bermaksud menyerang, tapi sikap tenang lawan membuatnya tidak berani sembarangan turun tangan. Cuaca tambah gelap, bayangan si baju putih tampak semakin seram, meski dekat musim dingin kening Liu Xiong sudah penuh butiran keringat. Anak muridnya yang menonton di samping sama melongo cemas. Sekonyong-konyong Liu Xiong bersuit panjang serupa bunyi Bangau yang terbang di udara, cakar Bangau terpentang, dua jalur hitam gilap berputar cepat, sekali serang tujuh tempat, serentak berbagai hiat cu maut di tubuh lawan diserangnya. Anak murid Hui Ho pun tahu betapa lihat jurus serangan ini, biasanya tidak pernah meleset dan selalu menang, selagi mereka hendak bersorak, siapa duga dalam sekejap itu tiba-tiba selarik sinar hijau berkelebat, bayangan kedua orang merapat terus berpisah lagi. Dengan cepat Liu Xiong berputar dan menyurut mundur hampir setombak jauhnya, sebaliknya si baju putih tetap berdiri tegap tanpa bergeming, cuma pedang yang tersandung di punggung sudah dilolosnya, ujung pedang menuding miring ke arah Liu Xiong, tertampak titik dah segar menetes perlahan dari ujung pedang. Hanya sejenak kemudian tubuh Liu Xiong mendadak roboh terjengkang, di tengah kegelapan malam terlihat kedua matanya mendolik, satu garis darah mulai dari kening terus menurun melalui hidung, bibir, tenggorokan hingga dada, garis darah itu tepat di tengah-tengah tubuh dan beberapa senti dalamnya, jelas biarpun dewa turun dari kahyangan pun sukar menyelamatkan nyawa Liu Xiong. Menyaksikan musuh cuma satu jurus serangan saja sudah menewaskan guru mereka, berpuluh pasang methe anak murid Hui Ho Bung itu sama melotot kaget, tiada seorang pun tahu kera bagaimana si baju putih menyerang dengan pedangnya. Saking takutnya semuanya lupa menjerit dan juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Selang sejenak ujung pedang si baju putih perlahan diturunkan dan tiada tertesan darah lagi. Sinar matanya yang terlebih tajam daripada pedangnya menyapu pandang sekejap kepada semua orang, tertampil senyum ejeknya seakan-akan hendak berkata, Hektometer, kalau cuma kalian saja tidak sesuai bagiku untuk turun tangan, ia terus membalik tubuh dan melangkah keluar pintu gebang, langkahnya tetap tegap dalam jarak tertentu serupa datangnya tadi. Sekonyong-konyong seorang membentak, bangsat, bayar, bayar kembali nyawa guruku orang ini adalah murid tertua Hui Ho Bung, meski hati merasa takut, mana dia dapat menyaksikan musuh pembunuh guru pergi begitu saja, cuma di antara suara bentakannya terasa agak gemetar juga, langkahnya juga kurang mantap. Empat murid Hui Ho Bung lain yang bernyali lebih besar serentak ikut memburu maju bersama Toa Su Heng mereka, kelimanya sudah nekat, sekaligus mereka melancarkan pukulan. Meski beberapa murid Hui Ho Bung ini bukan jago kelas satu, namun kungfunya juga tidak lemah. Pukulan mereka cukup kuat dan tidak boleh diremahkan. Namun si baju putih sama sekali tidak menoleh, pedang panjang mendadak menyabat ke belakang, di bawah kelebat pedang beberapa kali, terdengar serentetan jeritan ngeri, kelima murid Hui Ho Bung sama terjungkal dengan luka panjang dari dahi sampai dada. Meski serangan pedang si baju putih sekaligus mengincar lima orang, namun caranya seperti dilakukan dengan lima pedang dan kelima orang terluka berbareng dan menjerit bersama, sebab itulah kedengarannya seperti jeritan panjang. Keruan anak murid Hui Ho Bung yang lain sama kaget dan beramai ikut memburu keluar. Namun terlihat si baju putih sedang melangkah ke depan dengan tegap, kini sudah puluhan tombak jauhnya, bekas tetesan darah tampak mengikuti bekas kakinya yang berjarak sama itu, kelima kawannya sama terkapar di situ. Nyali semua anak murid Hui Ho Bung serasa rontok, kaki terasa lemas, mana mereka berani mengejar lagi. Tanpa menoleh di baju putih melanjutkan perjalanan hingga 2-3 li jauhnya, lalu dikeluarkannya peta dan buku catatan, dibacanya perlahan, tanggal 7 jingho liu siong, tanggal 8 sianggoan tio jit hong, tanggal 9 pat siang kiam li jing hong, tanggal 10 pet jilup yo kim tai hui, tanggal 11 giliran tiba ajao celem poksem kong angin dingin meniup, tiba-tiba hujan pun menitik, seakan-akan langit pun ikut berduka bagi malapetaka yang menimpa dunia kangowini. tanggal 11 bulan 10, cuaca di kota celem mendung dan lembab, seperti mau hujan tapi belum hujan. Belasan lelaki kekar berbaju belacu berkabung mengiringi 4 kereta jenazah dengan 4 peti mati datang dari timur dan menyelusuri jalan raya serta berhenti di depan sebuah gedung yang megah. 8 lelaki berbaju hitam cepat membuka pintu gerbang dan menyambut kedatangan jenazah dengan kepala tertunduk dan berduka. Peti mati diusung ke dalam rumah. Terlihat seorang tua berbaju panjang warna hitam, berjenggot panjang, wajah kering dan berdiri diam di depan ruangan. Melihat si orang tua, serem tak belasan orang yang membawa peti mati itu berhenti, peti mati diturunkan, serem tak mereka berlutut dan meratap, peklocian pual, mohon sudi mengingat persahabaran dengan guru kami dan sukalah membalaskan sakit hati guru kami, wajah si kakek baju hitam kelihatan kelamasam, perlahan ia menuruni undak-undakan batu, waktu ia memberi tanda, serem tak ada orang membuka tutup peti mati dan tertampaklah 4 sosok mayat orang tua, semuanya mati dengan wajah beringas, Matt mendelik murka, jelas pada waktu mendekati ajal penuh diliputi rasa kejut dan gusar. Luka yang menyebabkan kematian mereka juga serupa, yaitu terdiri dari satu jalur luka dimulai dari kening menurun sampai dada. Tutup pintu gebang, jaga ketat, sembarang orang dilarang masuk, segera si kakek memberi perintah. Beberapa pemuda kekar berpedang mengiakan dengan hormat dan berlari keluar, pintu gerbang hitam lantas ditutup rapat. Si kakek berbaju hitam berjalan mondar-mandir di halaman, ucapnya dengan menyesal, Jing Ho Liu Xiong, Xiang Goan Tio Jit Hong, Pat Sian Kiam Li Jing Hong, Pat Jiu Pio Kim Tai Hui ternyata tewas semuanya dalam sehari terbunuh secara keji, A.I., Bila mana tidak menyaksikan sendiri kejadian ini, siapa yang mau percaya? Si kakek baju hitam ini bukan lain daripada pendekar pedang Pek Sem Kong, ketua perserikatan guru silat di Provinsi Soatang. Pek Sem Kong bersama Liu Xiong dan lain-lain adalah sahabat karib sehidup semati, sebab itulah sesudah Liu Xiong dan lain-lain tewas, anak muridnya segera membawa peti jenazah guru masing-masing dan mendatangi Pek Sem Kong serta mohon bantuannya agar membalaskan sakit hati sang guru. Maka terdengarlah suara ramai orang yang penuh tanda tanya itu, mereka sama tukar informasi tentang tokoh aneh si baju putih yang keji itu, tentang tindak tanduknya yang nyentrik dan ilmu pedangnya yang mengejutkan. Kecuali anak murid Hui Hobon yang sempat mendengar beberapa patah kata ucapan tokoh aneh itu, anak murid perguruan lain paling-paling cuma mendengar tokoh itu bertanya, benarkah kamu sih, dan ucapan ayo mulai, selebihnya tidak ada, juga tidak terlihat sesuatu perasaan pada wajahnya, dan begitu bertempur, kecuali kemenangan yang dituju, segala urusan lain sama sekali tidak dihiraukannya. Makin lama makin berat perasaan Puk Semkong mendengar berbagai keterangan, ia bergumam, sejurus saja mematikan orang. Kung Fu macam apakah itu? Dalam pada itu kedelapan anak murid yang berjaga di luar pintu melihat dari ujung jalan sana muncul seorang berbaju putih. Seketika hati mereka berderbar, mereka saling pandang dengan was-was, sementara itu si baju putih sudah mendekati, bagai sinar kilat tokoh aneh itu memandang sekejap kedelapan murid itu lalu berucap. Suruh Puk Semkong keluar sama sekali dia tidak mau membuang tenaga percuma, maka pada waktu berjalan tidak mau menggunakan ginkang, bila bicara juga tidak mengerahkan tenaga. Kedelapan murid Jing Pengbun tidak kenal kelihayan orang, karena suara orang yang tidak memperlihatkan sesuatu kekuatan itu, mereka pikir betapa tinggi Kung Fu orang masakah mampu menahan serangan kami berdelapan. Kedelapan orang berpikiran sama, setelah saling pandang sekejap, segera murid pertama Bok Put Kut mendengus, sahabat ingin bertemu dengan guru kami, untuk itu perlu menerobos dulu rintangan kami ini, belum lenyap suaranya, terdengar gemerantang nyaring, serentak mereka melolos pedang. Selain cepat gerak kedelapan orang, juga dilakukan secara serentak. Terlihat cahaya pedang berkelebat menyilaukan Mete, bila mana jago silat biasa saja, pasti sudah rontok nyalinya melihat gerak melolos pedang mereka yang hebat ini. Namun sorot Mete si baju putih kembali memperlihatkan sikap mengejek, mendadak ia menyurut mundur beberapa tindak, sinar pedang berkelebat, tahu-tahu pedang sudah masuk sarungnya lagi. Caranya melolos pedang, memutar pedang dan menebas, tiga gerakan dilakukan sekaligus dalam sekejap. Waktu anak murid Jing Peng Bun sama memandang ke sana, pada tangan si baju putih sudah bertambah sepotong ranting kayu kering, kiranya dia melolos pedang tadi hanya untuk memotong sepotong ranting kayu ini. Ini, perlihatkan kepada gurumu, kata si baju putih dengan perlahan, lalu ia melangkah ke sana dan duduk di atas batu di bawah pohon dan tidak bersuara lagi serupa orang yang sedang semadi. Kedelapan murid Jing Peng Bun sama melongo bingung. Beputkut mengambil ranting kayu yang dikatakan si baju putih tadi, gumamnya, apa-apaan ini jangan-jangan diajari terhadap kita ucap Kim Put Wee, murid kedua. Orang ini tinggi delapan kaki, bahu lebar, seorang lelaki kasar tapi perkasa. Setelah berpikir, murid ketiga san putih ikut berkata, urusan ini tidak sederhana, kita harus lapor dulu kepada suhu, perawakan orang ini kurus kecil, namun paling cerdik, Pek Sem Kong sengaja memberi nama putih, kurang akal, padanya justru menganjurkan dia agar selalu berpikir secara bijaksana dan jangan terlampau memakai akal licik. Beputkut memandang si baju putih sekejap lalu mengangguk dan berkata, ya, memang harus diperlihatkan kepada suhu, cepat ia membuka pintu dan menyelingap ke dalam. Melihat gerak-gerik muridnya yang gugup itu, segera Pek Sem Kong tahu tamu yang ditunggu itu sudah datang, dengan air muka berubah ia tanya, di mana dia di luar, jawab putkut, dia tidak berani bergebrak dengan tecu berdelapan, juga tidak berani menerjang masuk, tapi menebas sepotong ranting kayu ini dan minta diperlihatkan kepada suhu, dengan kening berkenyit Pek Sem Kong menerima ranting kayu itu, semula hanya dipandangnya beberapa kejap tanpa acuh, akan tetapi mendadak sorot matanya mencorong, bagian ranting kayu terpotong itu ditatapnya dengan terkesiap. Melihat sikap sang guru yang aneh, seperti sangat kagum, prihatin dan juga jari itu, akhirnya bahkan tangannya kelihatan rada gemetar, tentu saja boputkut terheran-heran, tanyanya tidak tahan, suhu, apakah orang itu perlu kami usir saja? Mendadak Pek Sem Kong menarik muka, ucapnya dengan gusar, apakah kalian ingin mampus tapi, boputkut gelagapan. Dia merasa tidak sudi bergebrak dengan kalian, kalau tidak, mustahil jiwa kalian dapat bertahan sampai sekarang, ucap Pek Sem Kong. Boputkut menunduk dan tidak berani bicara lagi, namun dalam hati merasa sangat penasaran. A.I., percuma kau belajar silat kalian sekian lama, ternyata punya metu, tapi tidak dapat melihat gelagat, ucap Pek Sem Kong dengan gegetun. Sudahlah, panggil masuk saja para sutemu. Tapi, tapi keparat itu, boputkut merasa sangsi. Jika dia mau masuk, memangnya kalian mampu merintanginya, kata Pek Sem Kong dengan gusar. Ayolah, jika dia mau menunggu berarti tidak perlu khawatir, dia akan menerjang masuk kemari. Nah, lekas buka pintu, terpaksa boputkut menurut dan membuka pintu gebang, ketujuh sutainya dipanggil masuk. Namun si baju putih tetap duduk diam saja di bawah pohon, senyum ejeknya tampak tetap menghiasi ujung mulutnya. Pek Sem Kong lantas menuju ke ruang belakang, dengan cepat ia menulis sepucuk surat, berikut sepotong ranting kayu itu dibungkusnya dalam sampul surat. Kedelapan anak muridnya menunggu dengan cemas, ketika melihat Sang Guru muncul kembali dengan memegang sampul surat dan air muka kelihatan kelam, semuanya sama diam saja. Di bawah gemerdep cahaya lampu Pek Sem Kong memandang sekejap anak muridnya itu, mendadak ia membentak, berlutut semua kedelapan murid utamanya itu sama melengat, tapi serentak mereka pun berlutut memenuhi lantai. Apa larangan ketiga peraturan perguruan kita tanya Pek Sem Kong? Disiplin Jing Pengbun sangat ketat, anak murid Pek Sem Kong biasanya juga sangat patuh, tanpa pikir mereka sama menjawab, perintah Guru Laksana Gunung, yang membangkang akan terkutuk dengan suara berat Pek Sem Kong berkata pula, pertempuran hari ini, apakah gurumu akan menang atau kalah, yang penting kalian sama sekali tidak boleh ikut turun tangan tapi suhu, seketika anak muridnya merasa panik. Kembali Pek Sem Kong membentak sehingga muridnya tidak berani bersuara lagi, katanya pula, inilah perintah Guru, yang membangkang akan terkutuk. Kalian mau omong apalagi para murid sama menunduk dan tidak berani bicara. Pokoknya bila hari ini gurumu gugur dalam pertempuran, maka potkut bertujuh orang hendaknya membagi tugas menuju ke Sialin, Butong, Gobi, Tiamjong, Kongtong, Hoasan dan Wiyangpei. Ketujuh perguruan besar ini ada persahabatan karib dengan kita, tentu mereka akan menerima kalian. Hendaknya kalian belajar lebih giat dan tidak perlu pikirkan urusan lain, hanya, hanya kau saja. Sorot matanya tertuju kepada murid kedelapan yang paling memudah, yaitu Oh Putjiu, lalu menyambung pula, hanya tugasmu yang terberat, selanjutnya mungkin kamu sukar hidup dengan tenang, entah kamu sanggup menerima tugas maha berat ini atau tidak. Tanpa ragu Oh Putjiu menjawab, sekuat tenaga tecu laksanakan, Oh Putjiu ini berkepala besar dan bertubuh pendek, daya lebar, wajah selalu. Membawa senyum meski tidak tersenyum. Mulutnya sehari-hari lebih sering digunakan makan daripada untuk bicara. Di antara kedelapan murid utama Jimpeng pun tampaknya dia paling tidak berguna, namun sekarang Oh Putjiu bertujuh menyaksikan sang guru menyerahkan tugas paling berat kepadanya, tentu saja mereka penasaran. Segera Oh Putjiu berseru, bila ada urusan harap suhu serahkan kepadaku atau Kongsun Samteh, mendadak Tuk Semkong menarik muka, dan beratnya, di sini bukan tempatnya bagaimu untuk bicara, lekas menyingkir lalu ia menyerahkan surat yang sudah ditulisnya kepada Oh Putjiu, katanya pula, Jika gurumu kalah dalam pertarungan nanti, hendaklah cepat kau datang ke ruang belakang dan bawalah pergi Pojiu, datangi alamat menurut apa yang tertulis di atas sampul, serahkan surat dan Pojiu kepada penerima surat, urusan selanjutnya harus tunduk kepada segala perintahnya, tanpa membaca Oh Putjiu menerima dan menyimpan sampul surat yang disodorkan sambil menghiakan. Air muka Pek Semkong tampak rada tenang kembali, katanya, setiba di tempat tujuan, kejadian aneh apa yang kau lihat janganlah terkejut. Nah, sekarang juga bolahlah kau berangkat, ia tidak menghiraukan lagi muridnya, diambilnya pedang pribadinya di atas meja, lalu menuju keluar dengan langkah lebar. Ketika melewati keempat peti mati, ia merandek sejenak, perlahan ia merabat peti mati yang terdekat, mendadak ia menengadah dan tergelak, katanya, hah, seorang pesilat memang harus mati di medan laga, hidup atau mati adalah kejadian biasa, kenapa mesti takut, di tengah gelak tertawanya ia terus mendekat si baju putih, tegurnya, Anda tidak segan membunuh orang demi menjunjung tinggi ilmu silat, aku tidak gentar mati bertempur demi menegakkan kebenaran ilmu silat, kita berlain jalan tapi mempunyai tujuan sama, biarpun sebentar kau bunuh diriku juga takkan ku salahkanmu, perlahan si baju putih berdiri, tiba-tiba ia membungkuk tubuh sebagai tanda hormat. Tentu saja Pak Sem Kong Heran, katanya, untuk apa Anda melakukan penghormatan padaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan si baju putih menjawab, engkau adalah pesilat sejati satu-satunya yang kutemui sejak kedatanganku di daratan sini, adalah pantasku beri hormat. Oh, terima kasih, kata Pak Sem Kong dengan himat. Nah, mulai kata si baju putih singkat. Seret, segera Pak Sem Kong melolos pedang, sarung pedang dilemparkan, ujung pedang lurus ke depan setengah terangkat, katanya, silakan begitu kata silakan terucap, seketika suasana berubah sunyi-senyap, meski para penonton berpuluh orang jumlahnya, namun tiada seorang pun bersuara, bernapas pun tidak berani keras, andaikan jarum jatuh pun terdengar. Segera Jing Peng Kiam Kek, si pendekar pedang santai Pak Sem Kong mengangkat pedangnya, met menatap tajam pada ujung pedang, mendadak pedang menebas ke depan. Anak murid Liu Siong, Chu Jit Hang dan lain-lain pernah menyaksikan guru masing-masing menghadapi si baju putih, semuanya berlari mengitari si baju putih, habis itu lantas menyerang. Tapi sekarang Pak Sem Kong justru berdiri berhadapan tanpa bergerak dan menebas dengan cepat dengan jurus serangan yang sangat umum, sedikit pun tidak memperlihatkan kelihayanya. Keruan semua orang terkesiap, mereka mengira asalkan pedang si baju putih bergerak, seketika mayat Pak Sem Kong akan terkapar. Siapa tahu jurus serangan yang sangat umum itu justru membuat si baju putih menyurut mundur selangkah, sama sekali tidak balas menyerang. Segera Pak Sem Kong mendesak maju, pedang berputar kembali, suatu tebasan lurus ke depan dilancarkan lagi. Dengan kera yang sama si baju putih juga lantas menyurut mundur pula. Tentu saja anak murid Liu Chong dan lain-lain sama heran dan bingung, pikir mereka, meski guruku melancarkan jurus serangan paling liai, tidak urung dalam satu jurus saja terbunuh oleh musuh. Padahal jurus serangan Jing Peng Giam Kek tiada sesuatu yang berarti, entah mengapa si baju putih ini malah terdesak mundur. Mereka tidak tahu bahwa dua jurus serangan Pak Sem Kong yang sangat umum itu sebenarnya mengandung gerak ikutan yang sangat rapat untuk bertahan, sebab dari rekan-rekannya yang menjadi korban keganasan musuh diketahui lukanya dimulai dari kening menurun ke dada. Maka dia mencurahkan perhatiannya untuk menjaga rapat bagian kening. Kini si baju putih terdesak mundur dua kali, seketika semangat Pak Sem Kong terbangkit, sekali pedang berputar, jurus ketiga lantas dilontarkan lagi. Anak murid Pak Sem Kong yakin serangan ketiga sang guru ini tentu jauh lebih liai daripada serangan yang lalu dan bukan mustahil musuh dapat dirobohkan. Maka begitu sinar pedang berkelebat, serem tak mereka bersorak memberi semangat. Siapa tahu, baru saja suara sorak mereka bergema, sekonyong-konyong cahaya perak menyilaukan dan menyambar dari belakang si jubah putih, terdengar suara kering perlahan, selarik sinar hijau meluncur ke sana dan krak, menancap di batang pohon, itulah setengah potong pedang, sedang pedang yang dipegang Pak Sem Kong tahu-tahu tersisa setengah potong, bahkan kelihatan dia menyurut mundur dengan sempoyongan sambil berucap dengan meringis, sungguh heb, belum sempat kata hebat terucapkan ia lantas roboh terjengkang dengan kening berlumur darah. Pedang panjang yang dipegang si baju putih tampak bergetar, darah segar menitik dari ujung pedangnya, sorot matanya yang dingin menatap titik darah yang menetes, rambutnya yang panjang terurai bertebaran tertiup angin, sikapnya kelihatan kaku dingin menambah seram suasana. Semua orang sama melenggong sekian lama barulah ada orang menjerit, Boput Kut bertujuh lantas menubruk tubuh Seng Guru yang menggelep tak tak berfernyawa lagi dan menangis sedih. Hanya Oh Put Jiu saja yang diam-diam menyingkir jauh ke sana, dari kejauhan ia berlutut dan memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Seng Guru, air mata pun berlinang, segera ia berlari ke ruang belakang meninggalkan hirup pikuk di depan berhubung dengan terbunuhnya Pak Sem Kong. Suasana di halaman belakang hening dan kelam, keramaian di depan sama sekali tidak memengaruhi ketenangan di ruang belakang. Di atas sebuah depan tampak bertiarap seorang anak berusia 1-1 tahun dengan baju satin mentereng, anak itu asyik membaca, di sebelahnya tertaruh sepiring buah-buahan yang lupa dimakannya. Waktu Oh Put Jiu berlari tiba, pada punggungnya sudah bertambah ransel, melihat anak yang sedang membaca itu, segera ia menegur, Po Ji, berulang ia memanggil tiga kali, namun anak itu seperti lagi memusatkan perhatian pada buku yang dibacanya sehingga sama sekali tidak mendengar. Oh Put Jiu menghela nafas, ia mendekat dan menarik lengan anak itu. Baru sekarang anak itu mendongak, ucapnya dengan kening berkernyit, air, orang lagi asyik membaca, untuk apa kau ganggu diriku? Lekas pergi berlatih ilmu silat muajah anak itu masih hijau pelonco, namun kera bicaranya serupa orang tua, seakan-akan lebih tua daripada Oh Put Jiu. Eh, gua kongmu, kakek luarmu, menyuruhku membawamu pesiar keluar, masa kamu tidak senang ucap Oh Put Jiu dengan suara lembut. Kiranya anak ini bernama Pui Poji, anak tunggal Pek Mensah, putri kesayangan Pek Semkong. Pek Mensah dan suaminya Pui Suhiap suka berkelana menjelajahi dunia, sejak kecil Poji dititipkan di rumah seng kakek. Anak kecil umumnya tentu akan kegirangan bila mendengar akan diajak pesiar, namun Pui Poji justru mengjeleng kepala dan menjawab, Tidak, aku tidak mau habis bicara kembali ia asyik membaca. Oh Put Jiu kenal watak anak ini agak kepala batu, bahkan banyak tipu akalnya dan suka berbuat aneh-aneh, siapapun bila ingin memaksa dia melakukan sesuatu yang tidak disukainya, maka akibatnya pasti akan cari susah sendiri. Tiba-tiba ia mendapat akal, katanya, kata orang kuno, membaca selaksa kitab, menempuh jalan selaksali. Tapi kamu cuma bakal melulu, masakah kamu tidak mau pesiar keluar untuk mencari pengalaman Poji? Mendengar pula sambil berpikir, katanya kemudian, ehem, betul juga ucapanmu. Baik, kuikut pesiar keluar bersamamu, tapi kan perlu juga berbenah seperlunya baru berangkat. Oh Put Jiu khawatir anak itu takkan tahan menyaksikan kejadian sedih di ruangan depan sana, maka ia sengaja berolok-olok. Huh, seorang lelaki sejati sekali bicara berangkat harus segera angkat kaki, hanya orang yang suka omong kosong saja pakai berbenah segala mukap. Pui Poji tampak merah, ucapnya kurang senang, baik, boleh berangkat sekarang juga. Asalkan kau berani pergi, kemanapun aku beraninah, inilah baru lelaki sejati, ujar Oh Put Jiu dengan tertawa. Baik, mari ikut padaku segera Oh Put Jiu membawa Poji keluar melalui pintu belakang. Meski dalam hati cemas dan gelisah, namun terpaksa Oh Put Jiu bersenda gurau dengan anak itu. Meski sudah dekat musim dingin, tapi setelah menempuh dua-tiga li jauhnya, Poji telah mandi keringat, mendadak ia berhenti dan berkata dengan serius, paman kepala besar, tampaknya engkau bersifat serupa anak kecil, kalau bekerja sesuatu hanya memikirkan diri sendiri tanpa urus orang lain. Mestinya kau tahu orang biasa sekolah dan membaca, mana dapat berjalan cepat serupa kalian melihat anak kecil yang berlagak orang tua dan mengomeli dirinya, sama sekali Oh Put Jiu tidak merasa geli, sebaliknya malah timbul kasih sayangnya, pikirnya, ayah bunda anak ini entah kemana perginya, satu-satunya anggota keluarga terdekat, yaitu kakeknya sekarang. A.I., jika bukan aku siapa lagi yang akan menjaga dia, segera ia menuding sebuah warung di kejauhan dan berkata, jika kamu lelah, bolehlah kita istirahat dulu di sana, nah, seharusnya sejak tadi kau katakan demikian, ucap Poji. Setiba di warung tepi jalan itu barulah Oh Put Jiu mengeluarkan surat yang diterimanya dari Pak Semkong itu, ia pura-pura mau kencing dan menyingkir untuk membaca surat itu. Dilihatnya pada sampul surat itu tertulis, supaya dibaca oleh Poji. Cepat ia membuka sampul dan membacanya, ternyata isi surat itu berbunyi, Poji, waktu surat ini kau baka, tentu gurumu sudah binasa di tangan musuh. Ketika ku lihat bagian ranting kayu yang terpotong, segera ku tahu ilmu pedang orang ini beberapa kali lebih hebat daripadaku, tokoh bulim zaman ini pun tidak ada yang sanggup menandinginya. Menurut pengakuannya, kedatangannya ke daratan sini bermaksud menempur setiap tokoh persilatan terkemuka, dari ilmu pedangnya yang ganas agaknya hatinya diliputi dendam kesumat dan pasti tak kenal ampun terhadap siapapun. Apabila tokoh dunia persilatan Tionggoan tidak ada yang mampu mengalahkan dia, maka sukar diramalkan entah berapa banyak jago terkemuka yang akan binasa di bawah pedangnya. Musibah segera akan tiba, gurumu tidak boleh melarikan diri di garis depan, maka aku sudah bertekad akan gugur sebagai pesilat, sayang aku tidak mampu. Membela kaum sesamanya menghindarkan malapetaka ini, jalan satu-satunya adalah menyuruhmu ke pantai timur, intai di sepanjang pantai, asalkan melihat kapal besar berlayar panca warna, hendaknya dengan jalan apapun kamu harus berusaha naik ke atas kapal tersebut dan serahkan ranting kayu dalam sampul kepada nahkoda kapal itu. Tentu kamu akan ditanya, maka bolehlah kau ceritakan apa yang terjadi, sama sekali tidak boleh bohong. Lalu boleh kau tunggu jawabannya. Hanya nahkoda kapal panca warna itulah satu-satunya orang di dunia ini yang ada harapan akan dapat menaklukkan tokoh aneh si baju putih. Usahamu inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia persilatan, hendaknya kamu bertindak hati-hati dan tugas harus terlaksana dengan baik. Ingat, jangan lengah. Melihat tulisan tangan yang sudah sangat dikenalnya, Oh Put Jiw jadi terkenang kepada wajah Sang Guru, saking sedihnya air matanya berlinang. Mendadak terdengar suara Pui Po Ji menegurnya dari belakang. Paman kepala besar, kenapa engkau tidak duduk dan minum dulu? Ai, dasar pesilat sedapatnya Oh Put Jiw menahan air mata, ucapnya dengan tersenyum sembelari berpaling, Memangnya kenapa kalau pesilat wajah Po Jiw yang masih polos dan kekanak-kanakan itu mendadak timbul semacam merasa duka orang dewasa, ia menunduk dan tidak bicara lagi. Dengan kening bekernyit Oh Put Jiw menukas, melihat gerak gerikmu, memangnya selama hidupmu takkan belajar silat lagi? Sesungguhnya apa sebabnya Po Jiw menghela nafas, ucapnya, biarku katakan juga engkau takkan paham. Ayolah berangkat diam-diam ia membatin dengan menyesal, urusan sudah telanjur begini, biarpun kamu tidak mau belajar silat juga tidak boleh lagi, segera ia ambil ancang-ancang jurusan, lalu menuju ke pantai timur. Waktu itu sudah musim dingin, perjalanan jauh memang sudah cukup sulit, apalagi keberangkatan Oh Put Jiw dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga tidak membawa sangguh yang cukup. Maka belasan hari kemudian, sisa uang dalam sakunya sudah tersisa tak seberapa. Menurut perkiraan Oh Put Jiw, sisa sangguh itu mungkin dapat bertahan hingga mencapai pantai timur, tapi entah kapan baru dapat menemukan kapal layar panca warna itu, bagiku tidak menjadi soal hidup sehematnya, tapi Po Jiw masih kecil, mana ia tahan menderita. Karena pikiran itu, meski dia bernama Put Jiw atau tidak sedih, tidak urung merasa sedih secara diam-diam. Suatu hari sampailah mereka di pantai timur, pemandangan laut yang tidak pernah dilihatnya itu membuat Po Jiw sangat tertarik dan berkeplok gembira. Saking isengnya Oh Put Jiw justru duduk jauh di batu karang sana untuk memancing. Po Jiw tidak tahu tujuan memancing Put Jiw itu selain hendak mencari ikan sekadar isi perut, sekaligus juga mengawasi bayangan kapal layar yang mungkin akan muncul. Paman kepala besar, asik juga tampaknya engkau memancing ikan tegur Po Jiw dengan tertawa. Oh Put Jiw hanya menyengir saja tanpa menjawab, sampai larut malam ia berhasil memancing beberapa ekor ikan segar, segera ia membuat api unggun, ikan dibakar dan dimakan. Bintang berkelip di angkasa raya, ombak mendebur, api unggun di pantai laut, Po Jiw merasa dirinya serupa berada di alam dongeng. Sampai ikan bakar yang berbau amis itu pun dirasakannya seperti makanan yang paling lezat, sekaligus ia habiskan tiga ekor, lalu berkata dengan tertawa, menurut kitab, habis makan kenyang baru bisa tidur nyenyak. Sekarang lekas kita mencari hotel untuk tidur, oh Put Jiw diam saja, sejenak kemudian baru menjawab, seterusnya kita tidak dapat tinggal lagi di hotel, Po Jiw menunduk dan berpikir, katanya dengan tertawa, aha, tidak tinggal di hotel juga baik, biarlah kita gunakan langit sebagai ranjang, kehidupan seperti ini juga cukup menarik, kehidupan seperti ini apakah tahan bagimu? katanya Po Jiw. Memangnya mau apa tahan atau tidak? Ujar Po Jiw dengan tertawa. Yang jelas uang sangu yang kau bawa sudah habis, tanpa duit care bagaimana bisa tinggal di hotel Oh Put Jiw melenggong, katanya kemudian dengan sambil menyengir dan menggeleng, ai, sungguh anak yang cerdik. Bila bicara denganmu, terkadang aku tidak percaya kamu ini baru anak yang berusia dua belasan, disinilah manfaatnya orang bersekolah dan banyak membaca, maka aku, belum lanjut ucapan Pui Po Ji, mendadak dilihatnya muka Oh Put Jiw rada berubah dan mendesis, SSST, ada orang datang. Entah bagaimana maksud kedatangan orang ini, sebaiknya kita berlaku hati-hati, benar juga, dari kejauhan sana tampak berlari datang dua sosok bayangan orang, terdengar seorang di antaranya sedang berkata, belum tiba waktunya, cahaya api juga tidak cocok, ku bilang bukan di sini tempatnya, tapi kamu ngotot dan mengajak ke sini, kawannya menjawab, apapun juga, kan boleh juga kita istirahat dulu di sini, wah, lihat, malahan terdapat ikan panggang, ia tidak melanjutkan, begitu berhadapan ia terus duduk di samping Oh Put Jiw, tanpa permisi seekor ikan panggang dicomotnya terus dimakan dengan lahapnya, seperti ikan ini memang miliknya, Oh Put Jiw dan Pui Po Ji dipandang serupa orang mampus saja, sama sekali tidak dihiraukan. Meta Pe Ji mendulik, tegurnya dengan gusar, hei, kawan, hendaknya tau sopan sedikit. Belum habis ucapannya Oh Put Jiw lantas mencengkeram lengannya dan membentak, kedua tuan ini sudi makan ikan panggang kita akan suatu kehormatan bagi kita, anak kecil tau apa sembari mengomeliapun mengedipi Po Ji, lalu ia menoleh dan berkata dengan tertawa, silakan kedua tuan makan saja, masih ada, biarku panggang lagi hektometer, mendingan orang kasar seperti dirimu ini bisa melihat orang, kalau tidak, belum lanjut ucapan lelaki sebelah kanan segera kawannya menukas, kalau tidak, bisa jadi kamu berdua yang akan kami panggang, Po Ji menahan gusarnya dengan menggereget, di bawah gemerdep api unggun terlihat lelaki yang sebelah kiri berwajah putih pucat, tubuh kurus, memakai baju satin warna merah jambon. Baju dengan potongan indah, dari wajahnya dapat diterka orang ini pasti peminum dan gemar men perempuan. Sedang lelaki sebelah kanan bertubuh tinggi besar dan bercambang, pada punggung kedua orang sama menggembol sebuah ransel besar, keduanya juga sama membawa golok. Sekaligus si lelaki berwok makan dua ekor ikan panggang, sebaliknya si baju merah hanya memandang ia dengan kening bekernyit, ucapnya sambil menggeleng, buat apa, baru berucap demikian, mendadak ia melompat bangun dan memegang golok sembari membentak, siapa itu yang datang suaranya melengkung tajam dan berkumandang jauh memecah malam sunyi. Segera seorang menjawab dalam kegelapan sana, Itin Hang dari Kang Pak, datang tanpa bayangan, pergi tanpa bekas sesosok bayangan lantas melayang tiba mengikuti suaranya dan hinggap di depan api unggun, ternyata seorang pemuda kurus berbaju hitam ringkas, di punggung juga menggembol sebuah ransel. Si berwok membuang tulang ikan dan bergelak tertawa, Haha, ku kira siapa, rupanya Hang Lote adanya. Eh, mari, mari, silakan duduk dan makan ikan panggang pemuda baju hitam terkekeh, jawabnya, dari jauh kulihat cahaya api, semula ku sangka lengkong sin hawe, api ajaib neraka, maka ku susul kemari, siapa tahu kalian piu dan hawe berdua saudara yang berada di sini, air muka si jambon yang pucat kelihatan tambah pucat, kesisnya, jangan-jangan Hang Heng juga menerima sin bok leng, perintah kayu sakti, dan mengantar sesajen ke sini ia bicara sambil celingukan seakan-akan khawatir didengar warang. Ya, kemarin dulu ku terima sin bok leng, jawab si baju hitam dengan tertawa. Maka dalam dua hari sekaligus ku rampok 23 keluarga hartawan, akhirnya berhasil mengumpulkan sekadar sesajen ini, si baju jambon tertawa, katanya, sudah lama ku dengar etin Hang dalam semalam menghabisi seribu keluarga, sehari menyikat seratus rumah, dan, kenyataan memang tidak bernama kosong. Dan ku yakin kado yang Hang Heng bawa pasti jauh berharga daripada kepunyaan kami, si baju hitam menjawab, ah, jangan sungkan. Siapa yang tidak tahu Hun Piu, Macan Jambon, dan Ti Hao, Harimau Baja, bila mana kalian mau, harta benda di dunia ini kan serupa isi kantong kalian berdua. Puli Po Jim Longo mengikuti pembicaraan mereka, diam-diam ia menarik Oh Puciu dan membisikinya, buset, kiranya ketiga orang ini adalah bandit, muka Oh Puciu tampak prihatin, waktu ketiga orang itu asik bicara barulah ia membisiki Po Ji pula, ketiga orang ini bukan sembarang bandit, mereka adalah neneknya bandit, nama mereka termashur dan biasa membunuh orang tanpa berkedip. Kedua orang yang datang lebih dulu masing-masing bernama Hun Piu dan Ti Hao, Gua Kang mereka sangat menonjol, sarang mereka terletak di pekemasan. Danit Tin Hang, angin lesus, yang datang belakangan itu adalah bandit yang beroperasi sendirian, Po Ji berkedip-kedip, katanya kemudian, mengapa ketiga bandit besar ini tanpa berjanji bisa datang ke tempat terpencil ini, jangan-jangan di sini akan datang seorang hartawan besar Oh Puciu menggeleng, tidak, dari pembicaraan mereka tadi, agaknya mereka menerima perintah dari seorang tokoh mahalihai yang disebut Sin Bok Leng dan mereka diharuskan cepat mengantar kado ke sini. Tentunya mereka telah diberitahu akan menggunakan cahaya api sebagai tanda, sebab itulah ketika melihat cahaya api unggun kita, ketiga orang ini lantas memburu ke sini, siapa tahu mereka salah alamat. Ai, ketiga orang ini adalah tokoh yang sukar direcoki, maka dapat dibayangkan orang yang memerintahkan mereka ke sini pasti tokoh yang terlebih hebat, mau apa kalau lebih hebat ucap Po Ji. Paling-paling juga cuma bandit yang suka rampok dan main bunuh, belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terlihat Tietin Hang, Hun Pryu dan Tihau U bertiga serentak berdiri, tiga pasang netu sama menatap jauh ke depan, berbareng mereka menegur, siapa itu suara mereka bertiga berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang halus, ada pula yang melengkung, maka gabungan tiga macam suara mereka itu membuat orang yang mendengarnya merasa tidak enak. Anak telinga Oh Put Ji U dan Pui Po Ji juga mendengung tergetar, namun selang sekian lama tetap tiada suara jawaban dalam kegelapan. Yang terdengar cuma suara keresek orang berjalan dengan langkah yang berat. Langkah orang berkumandang dari jauh dan semakin dekat, agaknya pendatang melangkah dengan lambat dan senaknya. Seketika ketiga orang yang duduk di tepi api unggon menjadi tegang, seret, Tihau lantas melolos golok dan membentak, siapa itu yang datang, jika tetap tidak bersuara, jangan menyesal bila kami, di tengah bentakan dari kegelapan sana sudah muncul sesosok bayangan, ternyata seorang perempuan tua gemuk pendek, rambutnya putih seluruhnya dan hampir mendekati botak, berbaju longgar dari kain kasar, anehnya bajunya penuh saku, sedikitnya ada belasan buah. Tangan memegang tongkat panjang, yang hampir sekali lebih panjang daripada tubuhnya. Dengan nafas terengah ia mendekat, melihat cahaya api unggon ia menghela nafas lega dan berucap, hangat sekali di sini, bolehkah ku duduk di sini dan ikut menghangatkan badan poji melihat muka nenek ini bulat serupa bulan dan senantiasa tersenyum simpul ramah, suaranya juga lemah lembut, diam-diam ia khawatir bagi orang tua ini, khawatir akan dibikin susah oleh ketiga bandit tadi. Siapa tahu Hun Prio bertiga tetap diam saja, bahkan demi melihat perempuan tua ini mereka pun terkesiap dan melenggong. Setelah duduk di samping api unggon, dari salah satu saku bajunya si nenek merabal keluar satu biji manisan cermai, lebih dulu diendus beberapa kali, seperti merasa berat untuk dimakan, tapi juga sangat ingin makan, akhirnya manisan perlahan dijejalkan ke mulut, sambil menghela nafas perlahan ia nikmati manisan cermai itu, asik dan nikmat sekali caranya makan sehingga ketiga lelaki kekar bersenjata yang duduk di sampingnya sama sekali tidak dihiraukannya. Itin Hang bertiga saling pandang beberapa kali, mendadak mereka sama berlutut dan menyembah dengan wajah kejut dan takut, sampai sekian lama mereka bersujud dan tidak berani menegak. Si nenek tetap anggap tidak melihat kelakuan mereka, sekaligus ia habiskan tiga biji manisan cermai, lalu dikeluarkan lagi sepotong syopia dari saku lain, seperti tadi, lebih dulu diendus-endus, habis itu dengan rasa berat baru, dimakan dengan nikmat. Melihat kelakuan nenek itu, Poji merasa geli juga heran. Ia geli karena belasan saku baju si nenek ternyata berisi penganan dan jajanan melulu. Ia terkejut melihat ketiga bandit besar yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip itu ternyata sedemikian hormat dan juri terhadap nenek kerakus ini, entah apa sebabnya. Akhirnya terdengar THOU berkata dengan tergegap, terima, terimalah hormat kami, banlo hujan dengan mulut penuh makanan, si nenek memandang sekejap dengan mati menyipit, lalu tertawa cerah dan berkata, Aha, anak baik, lekas bangun. Dasar sudah tua, mataku sudah hampir lamur, sejak tadi tidak tahu kalian berada di sini, maaf ya kepala THOU bertiga menunduk terlebih rendah, ucap Hun Piu, semoga bantai hiap juga baik-baik saja selama ini, siapa itu bantai hiap? Pendekar besar tua ban kata banlo hujan dengan tertawa, kan sudah lama temanku yang tua bangka itu meninggal dunia. Ah, barangkali kau maksudkan putraku yang tidak becus itu? Ya, baik, baik, dia sangat baik, cuma ada sedikit kurang berbakti kepada orang tua, setelah punya bini lantas lupa kepada ibu, ia bicara dengan tersenyum, kedengaran agak ceriwi serupa nenek umurnya. Melihat kelakuannya itu, tanpa terasa pui poji lantas terkenang kepada neneknya sendiri. Sebaliknya muka Oh Put Jiu tampak sangat prihatin, ia sedang bergumam, ban tai hiap, jangan-jangan di aibu ingbong tai hiap ban chul iong. Sementara itu THOU bertiga sudah berdiri, dengan tertawa banlo hujan lantas berkata pula, melihat kelakuan kalian, jangan-jangan kalian datang membawakan kado atas perintah sinbok leng, bertul jawab THOU. Ia menjawab terlampau cepat sehingga tidak keburu dicegah oleh Hun Piu. A.I., pemilik sinbok leng itu sungguh hebat sekali, ucap banlo hujan dengan menghela nafas, meski sudah menghilang sekian tahun, namun wibawanya sebagai ketua perserikatan masih tetap bertahan, begitu dia memberi perintah, cepat-cepat kalian bertiga mengantar hadiah baginya. Sesungguhnya hadiah berharga apa yang kalian antar untuk dia, bolehkah kulihat THOU bertiga saling pandang sekejap, tertampil rasa sulit mereka. Masa kulihat saja tidak boleh ucap banlo hujan pula dengan suara lembut. Jika, jika banlo hujan menghendaki demikian, mana kami berani menolak, kata Hun Piu dengan gugup. Serentak mereka bertiga membuka ransel masing-masing, isi ransel berserakan di tanah. Seketika pandangan menjadi silau oleh gemerlap batu permata sehingga cahaya api ungguan pun kalah terang. Itin Hang melirik isi ransel sendiri dan menampilkan rasa bangga. Sebaliknya Hun Piu cepat membungkus kembali ranselnya. Banlo hujan, kata THOU dengan tertawa. Menurut penilaian lo hujan, apakah hadiah yang kami bawa ini cukup memenuhi syarat banlo hujan tersenyum? Katanya, barang seperti ini jika dipersembahkan kepada raja mungkin masih bolahlah. Tapi, tapi apa tanya THOU? Tapi jika hendak dipersembahkan kepada tomegang sinbok leng itu, kukira tidak cukup, tutur banlo hujan perlahan. Kalimat yang pertama membuat Itin Hang merasa puas dan senang, tapi kalimat kemudian serupa air dingin yang menyiram mukanya dan membuat rasa senangnya berubah menjadi rasa kecut. Masa tidak cukup? Hadiah yang kami bawa ini tidak memadai THOU menegas dengan terbelalat. Banlo hujan menggeleng, katanya, ya, tidak cukup, kecuali, kecuali hadiah kalian bertiga digabung menjadi satu sebagai hadiah seorang saja. Kalau tidak, bila pemegang sinbok leng marah, Wah, bisa runyam, ia ambil sepotong permen kacang dan dimakan pula dengan nikmatnya dengan metel, terpejam tanpa memandang Hun Pryo dan lain-lain lagi. Serentak Hun Pryo bertiga meraih ransel masing-masing dan menyurut mundur satu tindak, mendadai Itin Hang tergelak dan berseru, Wah, jika demikian. Anjuan Banlo hujan, kan lebih baik barang yang kalian bawa itu diberikan padaku saja dan tentu aku akan berterima kasih padamu, sialan, kamu berani mengincar barang kami damprat THOU dengan gusar. Itin Hang menyeringai, Katanya, Bukan maksudku mengincar barang kalian, tapi kalian tentu tahu, lebih baik kubunuh kalian daripada bersalah kepada pemegang sinbok leng, kentut, jawab THOU dengan gusar. Boleh coba saja, apakah kamu dapat membunuh kami atau kami yang akan mampuskan dirimu, di tengah bentakannya golok THOU dan Hun Pryo lantas terhunus, Itin Hang tidak tinggal diam, senjata andalannya, yaitu tombak berantai juga segera disiapkan. Banlo hujan tetap duduk tenang di tempatnya, tetap dengan tersenyum ramah sambil menikmati jajanan yang dibawanya. Semua ini dapat disaksikan Oh Put Jiu dengan jelas, diam-diam ia membati nenek yang kelihatan lemah lembut dan welas asih ini sungguh sangat licin dan keji, hanya beberapa patah kata saja dia sudah dapat mengadu domba Itin Hang bertiga dan ia sendiri tetap tenang saja. Karena mengembang tugas berat, Oh Put Jiu tidak berani ikut campur urusan orang, ia cuma menonton saja tanpa ikut bicara. Tak terduga, baru saja ia berpikir begitu, tiba-tiba Pui Po Ji berseru, Eh, nenek, bukankah kedatanganmu juga hendak mengantar kado kedua? Banlo hujan terbuka sedikit. Ucapnya dengan suara halus, Anak sayang, kau bilang apa Oh, tidak ada apa-apa, jawab Po Ji dengan tersenyum dan menggeleng. Namun ucapan Po Ji itu justru menggugah pikiran THOU bertiga, mereka terhitung tokoh Kango yang sudah berpengalaman, seketika mereka pun menyadari maksud tujuan si nenek. Mestinya Hun Piu akan menyerang, tapi segera diurungkan, ia tergelak dan berseru, Aha, sungguh lucu dan menggelikan-menggelikan. Dan apa yang lucu tanya THOU? Memang betul, tukas Etin Hong. Kita ini sungguh sudah kebelinger, sama sekali tidak ingat bahwa kedatangan Banlo hujan ini juga untuk memenuhi perintah Sin Bokleng, sampai kita harus diingatkan oleh seorang anak kecil, kan lucu dan menggelikannya, cuma kedatangan Banlo hujan ini agak tergesa-gesa dan tidak membawa kado, Sambung Hun Piu, sebab itulah dia sengaja mengadu domba kita agar kita sama menggeletak dan Banlo hujan dapat mengambil barang kita untuk dijadikan kadonya, sembari bicara mereka bertiga sudah berdiri berjajar dengan senjata terhunus sambil menyurut mundur. Banlo hujan menghela nafas perlahan, ucapnya lembut, Ai, ucapan kalian terasa sangat merendahkan diriku. Coba kalian lihat apa ini dari sebuah sakunya ia mengeluarkan serenceng kalung mutiara warna ungu gelap, setiap biji mutiara itu sebesar gundu. Sudah sekian lama Tihau bertiga berkelana di dunia Kangau dan banyak melihat benda mestika aneh, namun belum pernah terlihat mutiara sebesar ini dan berwarna ungu gelap seperti ini. Dengan sendirinya mereka sangat tertarik dan ingin lebih jelas, tanpa terasa mereka sama melangkah maju. Mutiara kristal ungu seperti ini, cukup satu biji saja sudah merupakan mestika yang sukar dicari, apalagi serenceng kalung, umpama dipersembahkan kepada Raja Akhirat juga akan diterimanya dengan senang hati, demikian kata Banlo hujan. Nah, jika aku sudah memiliki benda berharga ini, untuk apa kuambil barang kalian yang tidak ada artinya itu Tihau bertiga sama terbelalak memandangi kalung mutiara itu, mereka merasa kagum dan juga malu. Mutiara sebagus ini mungkin kalian belum pernah lihat bukan kata si nenek dengan tertawa. Nah, kalau ingin lihat jelas, silakan periksa lebih dekat, tanpa terasa Tihau bertiga bergeser pula ke depan. Kita memang sia-sia berkelana sekian lama di dunia Kang O, benda mestika seperti ini jangankan melihat, mendengar saja tidak pernah, Itin Hang bergumam dengan gegetun. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong kalung mutiara yang dipegang Banlo hujan berputar dan berubah menjadi berpuluh larik sinar hitam dan menyambar ke depan, mengincar berbagai hiat Tihau bertiga. Tangan si nenek merogoh saku pula, dikeluarkannya bermacam makanan kecil dan disambitkan serabutan. Betapa cepat gerak serangannya sungguh sukar dibayangkan. Sama sekali Tihau bertiga tidak menyangka si nenek akan menyerangnya begitu saja, terlebih tidak menduga makanan kecil dalam sakunya dapat digunakan sebagai mg atau senjata rahasia. Selagi ketiganya silau dan bingung oleh berhamburnya senjata rahasia, tahu-tahu dada, perut dan bagian lain telah tertimpuk, terdengar jeritan mereka, ketiganya roboh terjungkal, di tubuh masing-masing sedikitnya terhinggap 7-8 biji mg yang terdiri dari biji lengkeng, cermai dan lain sebagainya, semuanya amblas ke dalam daging seperti lengket. Hanya Tihau saja yang bertubuh tinggi besar, dia tidak mati seketika, dengan suara parau ia sempat berteriak, engkau sudah, sudah punya mutiara ungu sebanyak itu, buat apa, buat apa mengincar barang kami, ai, anak bodoh, di dunia ini mana ada mutiara ungu ucap Banlo Hujin sambil menggeleng. Tihau melengat, butiran keringat sebesar kacang menghiasi dahinya, dengan menahan sakit ia meronta dan berteriak pula, habis barang, barang apakah itu? Si nenek tersenyum, katanya, ini sejenis anggur, kalian sudah lama berkelana, masakah buah anggur begini saja tidak kenal tergetar tubuh Tihau, kedua matanya melotot, teriaknya parau, oh, mati aku, belum lanjut ucapannya, terdengar kerongkongannya berbunyi krok, seketika pula putus nafas. Sungguh dia mati penasaran. Memandangi mayat mereka, dengan suara lembut Banlo Hujin berucap, ai, sayang, sungguh sayang Poji terkesima menyaksikan semua kejadian itu, sekarang ia pun mendongkol demi mendengar gumam si nenek, pikirnya, kalau sayang, kenapa kau bunuh orang didengarnya Banlo Hujin berucap pula dengan menyesal, sayang barang makananku sebanyak ini terbuang percuma oleh ketiga manusia tak becus ini, dengan tongkatnya ia mendekati ketiga sosok mayat itu, ia berjongkok dan mengorek keluar semua makan kecil yang terjepit di tubuh mereka itu, digosoknya makanan itu pada baju mereka untuk menghilangkan node darah, lalu sebiji demi sebiji dimasukkan kembali ke dalam saku. Baru sekarang Poji tahu yang disayangkan si nenek bukanlah manusianya, melainkan makanannya. Menyaksikan kelakuan orang tua itu, kaki dan tangan Poji terasa dingin dan mual pula, tak tertahan lagi ikan panggang yang dimakannya tadi sama tertumpah keluar. Karena ucapan Poji tadi, semula Oh Putji mengira anak itu akan menimbulkan malapetaka, tapi kejadian selanjutnya berlangsung dengan cepat dan membuatnya terkesima juga. Sekarang ia baru saja menenangkan diri, pada saat si nenek berdiri menghadap ke sana, cepat ia angkat Poji yang sedang tumpah itu terus hendak di bawah kabur. Siapa tahu, baru saja ia bergerak, tahu-tahu Banlohujin sudah berdiri di depannya dengan gelak tertawa, katanya sambil menuding Poji, ini anak siapa? Sungguh pintar dan cerdik, Oh Putjiu tidak menjawab, sekali berputar segera ia melompat ke arah lain dan segera hendak lari pula. Tapi baru saja ia geser tempat, tahu-tahu si nenek mengadang lagi di depannya dan menegur dengan tertawa, untuk apa kau lari? Anak sepintar ini, masa nenek sampai hati mencelakai dia, Oh Putjiu tidak tahu kera bagaimana nenek itu bergerak, tapi tahu-tahu sudah berada di depannya serupa hantu, ia tahu sukar lagi kabur, ia berbalik tenang dan mencari akal untuk menghadapi orang. Poji meronta sekuatnya untuk turun, lalu berteriak, Hei, jika engkau tidak sampai hati mencelakaiku, tapi juga tidak melepaskan kami pergi, sesungguhnya ada apa? Ban Lohujang tertawa lembut, katanya, orang tua serupa nenek ini, bila melihat anak yang pintar tentu akan sayang dan berat melepaskannya. Nah, anak sayang, akan nenek beri permen dan manisan, benar juga, segera ia mengeluarkan sebiji manisan cermai. Melihat di atas manisan itu masih ada bekas darah, kembali pojain mual dan tumpah pula. Anak sayang, kamu tidak berani makan? A.I., padahal manisan cermai berdarah ini jauh lebih manis daripada makanan apapun, ucap Ban Lohujang dengan tertawa. Meski yang diperbuatnya jelas hal-hal yang paling keji dan kejam, namun air mukanya justru senantiasa dihiasi senyuman yang paling lembut dan paling asih. Poji terus mendamprat, perempuan siluman tua bangka, nenek kejam, mahluk tua bangka, pada suatu hari akhirnya darahmu pasti juga akan diminum orang serupa air teh, Oh Putjiu tidak menyangka anak ini bernyali sebesar ini sehingga berani mencaci maki nenek yang memandang nyawa manusia serupa mainan anak kecil ini, keruan ia ketakutan. Segera ia bermaksud memburu maju untuk membelanya, tapi lantas terpikir sesuatu, segera ia duduk malah di tanah seperti tidak ada yang perlu ditakuti lagi, sedikit pun tidak khawatir bagi anak itu. Terdengar Ban Lohujang berkata pula dengan tersenyum, anak baik, kau berani memaki diriku, memangnya tidak kau lihat kera bagaimana ketiga orang tadi mati-mati ya mati, memangnya aku takut jawab Poji dengan bersih tegang leher. Ai, anak bodoh, ucap si nenek dengan gegetun. Masa benar kamu tidak takut mati? Hendaknya ingat, setiap manusia cuma punya satu nyawa dan tidak ada nyawa seret, kan sayang bila nyawa amblas secara sia-sia. Ai, jika nenek membuatmu merasakan bagaimana orang yang mati tidak dan hidup pun tidak, nah, kamu baru tahu betapa berharganya nyawa, mendadak ia turun tangan, sekaligus tiga hiatu di tubuh Poji ditutuknya, lalu dikempitnya anak itu. Waktu ia menoleh, dilihatnya Oh Putjew masih duduk tenang dengan tersenyum, sedikit pun tidak khawatir atau cemas. Biarpun licik dan licin, melihat sikap Oh Putjew itu mau tak mau nenek itu terheran-heran, tanyanya dengan tertawa, Hei bocah kepala besar, apakah kau datang bersama anak kecil ini betul? Jawab Oh Putjew dengan tertawa. Perlahan Banlohujin membelai rambut Pui Poji, ucapnya lembut, sekali anak ini ku bawa pergi, apakah kau kira dia akan pulang menemuimu dengan hidupku? Kira takkan begitu, jawab Oh Putjew dengan tertawa. Jika begitu, kenapa sama sekali kamu tidak cemas? Tanya pula si nenek. Putjew menjawab dengan tersenyum, jika dia kau bawa pergi, tentu ada orang yang akan mencarimu untuk minta kembali anak itu bila kau bunuh dia, dengan sendirinya juga ada orang akan menuntut balas padamu. Untuk apa aku merasa cemas menuntut balas padaku? kata Banlohujin dengan tertawa. Ha, nenek kriyot macam diriku memang sudah bosan hidup dan ku harapkan ada orang akan mencariku untuk membalas dendam, paling baik kalau aku dapat dibunuhnya agar aku tidak hidup merana sendirian di dunia fana ini. Cuma sayang, ai, selama berpuluh tahun ini, tidak sedikit orang yang mati di tanganku, sebaliknya tiada seorang pun berani menuntut balas padaku. Orang lain tidak berani, orang ini pasti berani, ucap Putjiu dengan santai. Hahaha, jika kau pun ku bunuh sekalian, siapa pula yang tahu bagaimana nasib anak ini di tanganku seru si nenek dengan tergelak. Huh, anak kepala besar seperti dirimu ini tampaknya pintar, kenapa urusan kecil ini tidak kau pikir? Oh Putjiu tersenyum, tambah acuh sikapnya, katanya, orang lain mungkin tidak tahu, tapi orang ini pasti tahu. Jika engkau tidak percaya, boleh saja kau coba, wah, caramu bicara, orang itu kau gambarkan sedemikian sakti, aku justru ingin tahu sesungguhnya tokoh macam, apakah orang yang kau maksud itu mendadak. Oh Putjiu berdiri, dengan hati-hati ia mengeluarkan potongan ranting kayu itu, katanya, orang itu memotong ranting ini dengan pedangnya, boleh coba kau periksa, si nenek menerima ranting kayu itu dan diamat-amati ke tepi api unggun, setelah memandang beberapa kejap, air mukanya yang semula tersenyum mendadak lenyap, lalu timbul rasa kejut dan juri, ucapnya dengan parau, siapakah gerangan yang memiliki ilmu pedang setinggi ini? Jangan, jangan nge, betul, ialah ngerosek bang cuncu, nah koda kapal layar panca warna tukas Oh Putjiu dengan hambar. Ban Lohujin menyurut mundur dua langkah, mendadak ia lepaskan Pui Poji, dengan kedua tangan ia kembalikan ranting kayu itu kepada Oh Putjiu, bibirnya bergerak seperti mau bicara, tapi urung. Sekali tongkatnya mengentak, tubuhnya yang buntak itu terus melayang miring ke udara, hanya beberapa kali berkelebat dalam kegelapan, lalu menghilang. Melihat orang sudah pergi jauh, segera Oh Putjiu memburu ke arah Peji, tapi baru melangkah ia lantas sambruk. Kiranya ia tahu dirinya bukan tan dengan si nenek, dalam keadaan putus asa ia mendapat akal, yaitu coba menggertak si nenek dengan namanah koda kapal layar panca warna dengan memperlihatkan bekas tebasan pada ranting kayu itu. Putjiu memang cerdik, ia menduga pada bekas tebasan ranting kayu itu pasti terdapat tanda ilmu pedang yang mahat tinggi dan mungkin dapat membuat gentar si nenek. Usahanya ternyata berhasil, demi melihat ranting kayu itu, seketika terunjuk rasa jeriban loh hujin. Ia tidak tahu dunia persilatan Tionggoan baru saja kedatangan seorang jago pedang berbaju putih dari lautan timur, maka dengan sendirinya yang terpikir adalah nah koda kapal layar panca warna, ditambah lagi Oh Putjiu lantas menyebut nama nah koda itu, kontan nenek itu dibuat ketakutan dan cepat kabur. Pada lahirnya saja Oh Putjiu kelihatan tenang, padahal dalam hati juga sangat khawatir bila mana usahanya gagal, saking ketakutan hingga kedua kaki sama lemas. Maka begitu ia memburu maju seketika ia jatuh terduduk. Cepat ia merangkak bangun lagi, Poji diangkatnya terus dibawa lari cepat beberapa li jauhnya, habis itu barulah ia berani berhenti. Di tengah malam gelap terlihat tempat ini adalah sebuah lereng bukit kecil, sekitar penuh batu pada standus, dalam kegelapan malam terasa seram. Oh Putjiu mencari sebuah gua karang yang agak tinggi dan coba menyusup ke situ, lalu dibukanya hiat supoji yang tertutup.